Intro Kapol Resta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Polvitotogitamunan menyambut kedatangan Kapol Demetri Jaya Idjen Polgatot Edi Pramono dalam rangka kunjungan kerja di Mapol Resta Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten Kapol Demetri Jaya mengatakan maksud dari kunjungan kerja ini antara lain untuk melihat kesiapan Polres Stabandara menghadapi gangguan keamanan yang ada di wilayahnya, meninjau pelayanan publik yang dilakukan oleh Polres, melihat inovasi apa saja yang dilakukan oleh Polres dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta melihat kesiapan Polres untuk menjadi wilayah bebas korupsi Yang pertama adalah kita melihat daripada kesiapan Polres Bandara Suta ini untuk mengantisipasi berbagai gangguan-gangguan keamanan yang ada yang terjadi di wilayah Bandara Suta, yang pertama Yang kedua, kita ingin melihat juga pelayanan-pelayanan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat baik itu dalam pelayanan keamanan pelayanan penegakan hukum maupun pelayanan publik yang ada di sini Nah, kemudian yang ketiga, kita melihat inovasi-inovasi apa saja yang dilakukan kepada Polres ini ya tentunya dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat itu tujuan kita dan terakhir tentunya tujuannya tadi melihat kesiapan daripada Polres ini yang mana pada tahun ini akan dicanangkan menjadi WBK wilayah yang bebas korupsi Dalam paparannya Kepolresta Bandara Soekarno-Hatta juga menyampaikan beberapa program yang menjadi unggulan diantaranya perubahan mindset anggota kegiatan keteladanan serta rabu bersih untuk membersihkan lingkungan Perbaikan layanan publik dan manajemen media Perubahan mindset dimulai dengan percalangan pembangunan jualan integritas kemudian terus dilakukan sosialisasi untuk membangun komitmen bersama dan memujukkan jualan integritas ini Kegiatan role model memberikan keteladanan baik dari Kapolres para perwira kepada seluruh anggota untuk bersama-sama melakukan perubahan terkait peningkatan layanan publik Kegiatan perabu kami beri nama setiap perabu adalah ragu bersih setelah ambil kegiatan pemeriksaan kelengkapan personil kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih lingkungan Setelah memberi arahan kepada anggota di Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kapolda meninjau ruang taktikal operation center dan pelayanan SPKT yang ada di Polrest Dalam kunjungan kerjanya Kapolda didampingi juga oleh beberapa penjabat utama Polda Metro Jaya dan dihadiri oleh seluruh anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta Dari Jakarta Tim Liputan Driblata TV Salam Driblata Dua Tiga